Pada hari Jumat, Sahabat Ganjar kembali menggelar kegiatan berbagi sembako dan deklarasi di sejumlah Kabupaten Jawa Timur. Tiba di Kabupaten Mojokerto, kali ini Sahabat Ganjar memberikan paket sembako untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya itu, Sahabat Ganjar melanjutkan kegiatannya dengan menggelar deklarasi bersama Komunitas Petani Tebu asal Kabupaten Mojokerto. Komunitas Petani Tebu sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo melalui Sahabat Ganjar. Pembacaan ikar janji dukungan mewarnai kegiatan deklarasi. Kami, komunitas Petani Tebu, Kabupaten Mojokerto, bersama Sahabat Ganjar, mendukung, mendukung, Bapak Haji Ganjar Pranowo, menjadi Presiden tahun 2024. Sahabat Ganjar juga hadir di Kabupaten Lamongan. Para relawan menyalurkan paket sembako untuk warga Kabupaten Lamongan. Selain itu, Sahabat Ganjar juga menggelar deklarasi bersama Komunitas Petani Padi yang berada di Kabupaten Lamongan. Komunitas Petani Padi yang hadir sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dengan pembagian sembako yang diberikan, semoga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa hari ke depan. Dan semoga dengan bertambahnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo, visi dan misi dari Sahabat Ganjar dapat tercapai, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo Presiden Indonesia pada tahun 2024. Hari ini hari Jumat kita menerima sembako dari Sahabat Ganjar. Semoga Bapak Ganjar menjadi Presiden 2024. Semoga beliau sehat selalu dan senang tiasa berbagi kepada masyarakat. Terima kasih.